Intro Halo Gobra Badis Selamat datang di Gobra Desis Tental Insights and Stories Kali ini di episode kedua Kita akan membahas Autoclave dari Woson Kali ini kita kedatangan Bapak Vian Selaku produk ekspert dari brand Woson Halo selamat sore Bapak Vian Kali ini kita akan membahas Sterilisator yang tepat bagi klinik Boleh dijelaskan dulu? Oke jadi sebelumnya saya adalah produk ekspert Dari brand Woson Di komponilitas sendiri Woson sudah berjalan hampir 3 tahun ini, ini tahun ke 3 kita Dan sudah hampir 100 unit Untuk tipe B plus yang kebetulan ada di sini Dan pertanyaan mengenai standarisasi Atau idealnya dari suatu klinik Atau rumah sakit itu tentunya punya standar sendiri Mas Martin Itu punya prosedur khusus, punya prosedur sendiri Karena proses sterilisasi itu enggak sembarangan Untuk di setiap klinik atau rumah sakit Jadi yang saya baca dari artikel Kebetulan saya baca di CDC Step-step untuk proses sterilisasi itu Pertama adalah preparation Jadi alat-alat atau instrumen atau handpiece Kebetulan kita akan membahas tentang klinik dokter gigi Jadi instrumen handpiece itu tentunya dipersiapkan dulu sebelum nanti diserilisasi Oh seperti itu caranya ya Pak ya? Ya jadi nanti bisa dicuci dulu di cleaning tentunya Kemudian didinspektan untuk beberapa tipe Atau instrumen tertentu didinspektan itu sangat penting Jadi seperti instrumen ringan solid itu bisa direndam Tapi untuk handpiece itu hanya dibersihkan luarnya saja Tapi dalamnya itu tidak diserilisasi untuk direndam Selesai didinspektan kemudian di poach Jika ingin disimpan dalam waktu jangka panjang lama Dan itu lebih menjaga hijenitas dari si instrumen tersebut Jadi sebelum diserilisasi baiknya di poach Selesai di poach, selesai didinspektan, dibersihkan, di poach Lalu proses terakhir dari prosedurnya adalah diserilisasi Jadi bisa menggunakan AutoCraft Tanzo Classic ini Wah menarik sekali ya Pak Fian untuk proses sterilisasi ini Nah kita juga ada beberapa pertanyaan mengenai produk Tanzo ini Salah satunya untuk spesifikasinya Pak? Oke jadi kebetulan Cobra Dental memiliki beberapa brand untuk AutoCraft sendiri Dan saya adalah brand produk dari Woson Woson ini memiliki dua tipe AutoCraft N-Class dan B-Class Yang saat ini kita presentasikan adalah AutoCraft tipe B atau B-Class Tanzo Classic Di Tanzo Classic ini memiliki empat cycle Di mana empat cycle ini terdiri dari CREP dan UNREP Kemudian ada cycle khusus untuk pasien yang memiliki rewet penyakit penular Seperti Hepatitis, HIV, itu ada cycle khusus namanya Pryan Oh Pryan namanya ya Ya dia memiliki waktu sterilisasi lebih lama dibanding dua ciclus CREP dan UNREP Dan juga di B-Class ini sudah bisa untuk sterilisasi kain Kasah atau perban itu bisa diserilisasi disini Jadi B-Class itu bisa dibilang AutoCraft paling lengkap di kelasnya Paling komplit di kelasnya dan paling tinggi levelnya untuk AutoCraft sendiri Wah berarti sangat hebat ya bisa sampai mensterilkan berbagai macam bahan dan alat medis Sudah lengkap bisa dimiliki oleh dokter, oleh klinik, oleh rumah sakit Karena dia sudah bisa untuk menserilisasi hampir semua jenis alat medis Terutama handpiece yang mungkin lebih sering digunakan di klinik dokteran gigi mas Martin Terutama pada posisi atau kondisi saat ini mas Martin Itu kan handpiece jadi bisa jadi sarang bakteri atau kuman atau spora ketika itu tidak dibersihkan dengan benar Makanya dari kubur dental sendiri kita sering mengcampane atau mengkampanyekan untuk prosedur-prosedur sterilisasi yang efisien dan sesuai prosedurnya Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa sih cycle yang dimiliki dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi nya? Ya jadi tadi kita di mesin Tanzo Classic B-Class ini punya 4 cycle dan cycle paling lama ada di Prion Ini punya waktu sekitar 45-45 menit ya Dan ini mungkin kelebihan dari Autocraftnya Woson Dia secara harga jauh lebih ekonomis dibanding merek-merek Eropa lainnya Tapi untuk spek dan kualitas ini sudah di develop di Eropa juga di Itali Jadi brand Cina ini memiliki komponen seperti sensor dan lainnya itu sudah di develop di Eropa Dan waktunya paling lama adalah di 45 menit Prion Dan untuk unwrap dan wrap ini hanya butuh waktu 30-35 menit Oke selanjutnya bagaimana sih maintenance sterilisator untuk user atau klinik? Oke ini yang mungkin bisa nanti bapak ibu dokter dan teman-teman merawat klinik di tempat praktek bisa mengaplikasikan Saya akan menginformasikan sedikit mengenai maintenance rutin by user bisa dilakukan seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali Makin sering makin baik tentunya akan merawat si alat ini sendiri Mas Martin Oh iya begitu Jadi yang paling dasar adalah basic Itu kita bisa melihat kondisi bug penampungan di atas ini Mas Martin Bug penampungan kotor ini ketika nanti dia sudah dipakai itu akan lama-lama penuh air kotornya Jadi bisa langsung dibuang di selang ke depan Di bagian sini ya? Jadi ini sebelah kiri adalah untuk tempat pembuangan air kotornya Jadi kalau misalkan kondisinya di klinik tidak punya ruang sendiri untuk serialisasi Biasanya akan ada perawat atau tugas kebersihan yang bisa sehari sekali ngebuang atau bahkan di tempo bisa seminggu tiga kali seminggu dua kali dibuang Dan itu akan ditampung dibuat penampungan kotor Oh baik Tentunya ketika air kotor itu ditampung akan menimbulkan lumut dan lain-lain itu yang maintenance mingguan bisa dilakukan untuk membersihkan ini Cara bersihannya gampang banget karena kita merekomendasikan klinik untuk menyiapkan air desilasi Jadi selesai ini dibersihkan dilap dengan kanebo atau dengan spons Itu bisa dituangkan air desilasi yang bersih atau air desilasi yang dibuang itu Kemudian dibilas dan dikuras lalu dibuang Sama perlakuannya juga dengan bak penampungan air bersihnya Karena ketika ini penuh uapnya akan naik disini Mas Martin Akan naik disini ketika ini penuh banget Bisa jadi nanti uapnya akan turun ke bak penampungan bersih Jadi sering kejadian Airnya bersih ini airnya sudah standar desilasi Tapi sensor airnya itu nyala Itu faktornya kemungkinan adalah Uap airnya naik dari sini Itu turun ke sini Jadi airnya itu kotor Semua-semua harus dikuras Dipakai air desilasi baru Baru bisa normal lagi Jadi si otocuff ini juga punya sensor yang sensitif Jadi ketika salah air Ketika air itu bukan standarnya otocuff ini Sensor di tanzo classic ini akan menyala Water Ya betul sekali Tadi saya bilang Merak Cina bukan berarti murahan dan tidak bagus Tapi woson tanzo classic B-Class ini punya kualitas yang sudah standar Eropa Wah luar biasa Nah ini tadi water dan drain sensor Ketika salah air atau air habis Dia akan menyala Dia akan menyala dengan otomatis ya Pak ya Otomatis akan menyala Baik Ketika drain sensornya menyala Itu butuh dikuras atau air yang dipakai ini salah Nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A Ada pertanyaan dari dokter Prima di Jambi Halo Bapak Dental Saya memiliki sterilisator Tetapi panas yang dihasilkan tidak maksimal Adakah perlakuan khusus untuk sterilisator? Mengingat alat ini sangat penting untuk mencegahnya bakteri yang masuk ke mulut pasien Dan apakah kelebihan sterilisator auto cleft dibanding trahit? Oke Pertanyaan pertama mesti di cek dulu kali ya Si dokter ini pakai sterilisasi nya apa? Misalkan panasnya tidak maksimal Atau waktunya lama Tentunya dia pakai sterilisasi mungkin yang tidak disarankan atau belum dihancurkan oleh Kemenkes Karena di Kemenkes itu tahun 2007 kalau tidak salah Itu ada aturan yang membahas tentang alat sterilisasi yang wajib digunakan oleh setiap klinik Baik itu klinik kotoran gigi atau klinik kesehatan lainnya Yang direkomendasikan ada dua yaitu tadi Auto cleft dengan sistem panas dari panas atau dengan uap panas atau auto cleft Baik Jadi kalau untuk auto cleft sendiri Di wazon ini suhu atau waktu yang dipakai adalah sekitar 30-35 menit 30 hingga 30 menit ya Betul Dan panasnya itu ada di suhu 121 dan 134 derajat Baik Itu untuk auto cleft Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi soal apa kelebihannya dry heat sama auto cleft Betul Oke Dua alat ini sebenarnya direkomendasikan oleh Kemenkes Dari Kemenkes nya langsung ya Pak Betul Bisa disebutkan adalah sterilisasi kering panas kering yaitu dry heat Baik Dan sterilisasi dengan uap panas bertekanan yaitu auto cleft Auto cleft ya Betul Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Kalau kelebihannya apa aja Pak untuk dry heat Kelebihannya mungkin harga lebih murah ya Mas Martin Dan lebih terjangkau untuk setiap klinik Kekurangannya Satu dia memiliki waktu sterilisasi yang sangat lama Bisa 1 jam sampai 2 jam Wah lama juga ya Dan suhunya itu sangat tinggi Mas Martin Yang di 180 derajat sampai 100-200an derajat itu untuk di dry heat sendiri That's why kenapa dari Kemenkes sendiri lebih menyarankan menggunakan auto cleft Karena satu lebih menjaga instrumen lebih aman gak cepat rusak Terutama instrumen-instrumen yang memiliki tingkat atau kadar gak bisa terlalu panas Misalkan ada bagian dari alat tersebut ada seal nya ada karet yang ada plastik Tentunya gak bisa dipakai di dry heat kan Oh seperti itu ya Betul Makanya auto cleft menjadi solusi Dan auto cleft ini keuntungannya banyak banget Apa aja tuh Pak? Terutama yang di B class Dia udah bisa sterilisasi handpiece Di auto cleft woson tanzo classic ini udah bisa sterilisasi pakaian klinik kain Itu bisa di sterilisasi Dan tadi di siklus untuk prion Dia punya siklus long sterilisasi Itu waktu sterilisasi nya lebih lama Itu untuk meyakinkan bahwa pasien yang memiliki penyakit nilat berbahaya seperti HIV, HBV tadi Itu bisa dengan aman diserilisasi di alat ini Oh seperti itu ya Pak ya Iya Terima kasih Pak Fian atas penjelasannya mengenai produk auto cleft di woson ini Semoga bermanfaat bagi dokter-dokter sekalian Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kobra Dental Sampai jumpa di episode Kobra Desis selanjutnya Salam Kobra Dental Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel krediti Terima kasih